Intro Sebagai pendidik kita percaya kondisi setiap murid senusantara itu berbeda. Kondisi setiap sekolah dan madrasah se-Indonesia itu juga tidak ada yang persis sama. Tentu tidak mungkin memberikan perlakuan yang seragam. Tentu tidak mungkin memberikan pengajaran yang hanya sama. Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan perubahan yang dapat mengoptimalisasi perbedaan, dapat mengakomodir perbedaan. Itulah yang menjadi latar belakang pemilihan tema temu pendidik nusantara. Kurikulum yang memberdayakan konteks. Kurikulumnya satu, konteksnya sejuta. Teman-teman pendidik, kurikulum yang akhir-akhir ini sering disebut di ekosistem pendidikan kita disambut dengan penuh harapan oleh sebagian. Ada juga yang menyambutnya dengan kekhawatiran dan keresahan. Meskipun berbeda pandangannya, tentu kita menginginkan perubahan yang lebih baik untuk pendidikan. Itu cita-cita kita bersama. Pada saat kita berbicara tentang kurikulum, kita masih sering menemukan ada yang menganggapnya sinonim dengan dokumen yang baru. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh guru, padahal sejatinya kurikulum adalah mirip murid. Kurikulum yang menghubungkan murid dengan tujuan pembelajaran, itu yang seharusnya menjadi tujuan. Jika kita memaknai kurikulum hanya sebagai buku, buku teks, maka dampaknya yang muncul di pikiran adalah sekedar penggantian atau pembelian buku. Padahal yang murid butuhkan adalah kita sebagai pendidik yang berubah paradigmanya, berubah praktek pembelajarannya di lingkup kelas, lingkup sekolah, dan madrasa. Kita ingin perubahan kurikulum menghasilkan dampak transformasi pendidikan. Sebuah perjuangan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun melalui komunitas guru, melalui temu pendidik nusantara dan temu pendidik daerah. Pemilihan topik kurikulum yang memberdayakan konteks, tujuan utamanya adalah agar pembelajaran membuat murid lebih terlibat, lebih dekat dengan lingkungan. Bukan pembelajaran yang membuat murid terasing dan tidak dapat melihat potensi dari lingkungan sekitar. Kurikulum yang memberdayakan konteks, mendukung murid-murid kita menjadi murid yang punya kompetensi kemerdekaan belajar, yang berdaya sebagai pelajar sepanjang hayat. Kurikulum yang mendukung murid agar tidak sekedar mampu menjawab materi di kelas atau di selembar kertas, tetapi murid-murid yang kompeten dalam menjalankan kehidupannya, bahkan mampu berkontribusi kepada masyarakatnya. Saat ini adalah momentum kita. Perubahan kurikulum akan diterapkan oleh kita bersama-sama. Agar tidak menjadi momentum yang lewat begitu saja, maka perlu ada upaya-upaya yang menguatkan. Temu pendidik Nusantara ke-9 adalah kesempatan kita untuk memuatkan tekad. Kesempatan kita untuk merapatkan barisan dan bergerak. Belajar berbagi dengan sesama pendidik di Indonesia tentang kondisi murid, sekolah dan madrasah yang berbeda. Belajar tentang praktek baik kurikulum yang memberdayakan konteks. Guru-guru yang menerapkan pembelajaran kontekstual, lintas jenjang, lintas mata pelajaran akan berbagi pengalaman. Pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan murid, pembelajaran yang meningkatkan kompetensi literasi numerasi, menguatkan karakter, pembelajaran yang mendukung penguasaan dan praktek profil pelajar Pancasila, dan juga tentu pengembangan karir murid, pengembangan sekolah sebagai organisasi, pengembangan madrasah sebagai komunitas pembelajar sepanjang hayat. Bapak dan ibu pemimpin di TPN ke-9 juga akan membicarakan bagaimana peningkatan kapasitas guru, bagaimana pengelolaan manajemen sekolah, bagaimana agar program-program di madrasah mendukung pembelajaran yang makin bermakna, yang menguatkan visi, sehingga kita bukan hanya mampu merencanakan, tapi juga melaksanakan dan mengembangkan kurikulum yang memberdayakan konteks di berbagai satuan pendidikan. Mari bergerak untuk berdampak bersama. Ini ajakan untuk semua guru, semua pemimpin sekolah dan madrasah, semua pengawas, semua pemangku kepentingan pendidikan. Ditemu pendidik Nusantara ke-9, Anda bisa berkontribusi. Apa yang dibagikan akan menguatkan seluruh ekosistem pendidikan, dan insya Allah menguatkan apa yang selama ini kita kerjakan bersama. Cerita-cerita penerapan, refleksi-refleksi keberhasilan maupun kegagalan, semuanya akan mendorong kita untuk terus bergerak, untuk berdampak. Terima kasih sudah hadir menjadi bagian dari Temu Pendidik Nusantara ke-9. Kita akan menguatkan ekosistem ini demi siapa? Demi murid-murid kita, semua dan setiap anak Indonesia yang merdeka belajar. Terima kasih sudah menonton!